Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Seperti yang kalian lihat saat sekarang Ini bisa untuk ide jualan ataupun untuk menu keluarga yang lagi ngumpul makan bersama Bahannya mudah didapat, resepnya simple, cara masaknya pun juga gampang Nah ini dia, hasilnya benar-benar menarik selera makan kita Penyajiannya pun juga amat sangat cantik Kalian kepingin tahu bahan apa dan bagaimana cara memasaknya Yuk ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Sambil menonton video Mbak Putri, pastikan juga tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk memasak menu mie goreng, batang seledri dan bakso ikan tadi ya Nah ini pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera Nah untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video di bawah ini Ini semua bahan yang belum dicuci dan belum dipotong oleh Mbak Putri ya Nah sekarang saya sebutkan satu persatu Di sini ada berambang bumbay yang dipotong seperti ini Ingat jangan dipotong malang seperti ini ya teman-teman ya Kalau dipotong malang nanti kita tumis lembek ya Kalau seperti ini nanti di dalam penampilan dan rasanya pun juga ada rasa khas tersendiri Terus di sini ada batang seledri yang dipotong serong tipis-tipis seperti ini Terus ada daun berambang yang sudah dipotong juga Ini bakso ikannya Ini mie yang sudah saya rebus seperti video di bawah ini Jangan terlalu matang ya teman-teman Dan nanti kalau kita tumis kita masak cantik ya Terus ini ada bunga kocai ya yang sudah saya potong juga Nah teman-teman inilah bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Yuk kita melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri teman-teman amat sangat simpel ya Bukan berarti Mbak Putri tidak punya bumbu yang lain Bumbunya hanya itu-itu saja Di sini Mbak Putri kepingin bagi-bagi resep yang amat sangat simpel Bisa dijangkau oleh kalian semua dan tidak ribet ya Saya sebutkan satu persatu Di sini ada cabai rawit yang saya potong setengah serong ya teman-teman Jangan terlalu serong Nanti kalau terlalu serong dan terlalu tipis Tampilannya tidak cantik dan lembek ya teman-teman ya Terus di sini ada berambang merah dan bawang putih yang sudah dipotong tipis-tipis juga Penyedap rasa kalau kalian tidak suka bisa di skip Saos teriaki gunakan secukupnya Kecap manis dari bangau Minyak goreng secukupnya Garam Dan gula Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya silahkan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita langsung masak saja Tahap pertama teman-teman Panaskan alat apa saja yang kalian punya Di sini Mbak Putri memakai teflon ya Taruh minyak Ini kira-kira 3 sendok makan saja ya teman-teman ya Jangan terlalu banyak Ingat kondisi badan kita ya Nah seperti ini pastikan minyak sudah panas Masukkan bawang merah dan bawang putih Kita tomis duluan Biar dia layu dan berbau harum tidak perlu crispy ya teman-teman ya Nah kita tumis dulu ya Nah ini sudah layu dan berbau harum sekali teman-teman ya Sekarang kita masukkan Bakso ikannya Kita tumis bersama-sama Biar dia Matang atau sedikit berwarna kecoklatan ya teman-teman ya Jadi tidak perlu berwarna coklat atau kering Jadi sekedar dia matang saja ya Biar ada rasa khas Ikannya keluar ya teman-teman ya Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita masukkan juga ini Rambang bombaynya Bersama dengan batang selegri Bersama juga ini Buna bocaynya Kita komis bersama-sama ya teman-teman ya Wow harum banget teman-teman ya Kita tunggu ya matang dulu ya teman-teman Jangan terlalu matang ya teman-teman Ingat jangan terlalu matang Biar ada rasa khas tersendiri Dan di dalam penampilan Saat kita katikan menarik kelera makan ya teman-teman ya Kita tunggu ya Nah teman-teman ini sudah setengah matang ya Jadi jangan terlalu matang ya teman-teman ya Nah untuk langkah selanjutnya Masukkan sapi rawitnya Cantik banget teman-teman warnanya ya Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan juga penyedat rasa Saus teriyaki Kecap manis dari tangan Gunakan secukupnya teman-teman ya Kalau sudah ada kecap manis Kita tambah setengah sendok teh gula pasir Nanti kita bisa dicap ya Terus kita tambah juga sedikit garam dulu Nanti juga bisa dicap ya teman-teman ya Nah kita aduk dulu Hingga bumbunya hancur dan campur ya teman-teman ya Nah minyak jangan dimasukkan dulu ya teman-teman Ini biar hancur dulu Biar merata Karena untuk menghindari Apa itu Gumpalan-gumpalan dari bumbu Nanti tidak campur Tidak enak ya teman-teman ya Kalau sudah merasa campur seperti ini teman-teman ya Diicipi dulu Sejauh mana rasanya Baru kita masukkan minyak ya Nah kita aduk dulu ya Nah bagaimana rasanya Enak banget Rasa asingnya, manisnya Rasa saus teriyakinya Sudah benar-benar pas Baru kita masukkan minyak Nah kalau begini Dijamin nanti bumbunya rata ya teman-teman ya Seperti ini Nah kita aduk dulu ya Nah teman-teman Ini bumbunya sudah rata Sudah matang Warnanya cantik Harum banget ya Jadi dari bambangnya Sudah muncul Bau harumnya ya Untuk langkah selanjutnya Kalau sudah kalian merasa pas Seperti ini ya Masukkan daun berambangnya Di samping sedap Masakannya nanti juga Cantik di dalam penampilan Nah seperti ini ya teman-teman Aduk hingga rata Panaskan sebentar Baru kita saksikan Nah yuk Mbak Putri saksikan dulu ya Nah teman-teman Ini sudah Mbak Putri siapkan tempatnya ya Sekarang saya saksikan ini Wow benar-benar enak Sedap, mantap Dan cocok buat menu keluarga tercinta kalian semua Wah Rasa bakso ikannya Aroma Dari batang seledrinya Dan tahan-tahan yang lain Benar-benar enak Mantap Dan sedap Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video Dan resep-resep dari Mbak Putri Terima kasih sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh